Ambil sikap duduk sukasana yang nyaman Posisi tangan silahkan dengan posisi cimudera atau triambakamudera Posisi badan tegang panjangkan tulang belakang kita Kejamkan kedua mata Keluangan turunkan bentangan, keluarkan nafas, tulang-tulang Ya cuaca boleh panas tetapi kita harus tetap dingin, tetap adem, tetap damai Karena esensi nyepi itu sebenarnya juga membangun kedamaian Kedamaian dalam diri dan kedamaian bagi lingkungan Dalam pemilu apapun, dalam desa demokrasi Itu kita harus sikapi perbedaan itu dengan lapang dada Jangan sampai karena perbedaan pilihan orang tidak saling menyapa Bahkan bermusuhan satu sama lain Apalagi menggunakan politik identitas Yang akhirnya membuat kita diadu, teradu domba satu sama lain Jadi toleransinya Hindu ini bukan hanya kamu ya kamu, aku ya aku Bukan, dia lebih advance dari itu Bahkan di dalam kamu ada aku, di dalam aku ada kamu Jadi dengan pelaksanaan yoga ini Kalau kita pahami esensinya Yoga sendiri berarti penyatuan Penyatuan antara Atman dengan Paramatman Dengan Buana Agung dengan Buana Alip, otomatis akan tercipta harmoni Kami dalam kesempatan ini juga memohon dan mengajak umat Hindu Seluruh Nusantara untuk bisa mendukung pelaksanaan Dharma Santi Nasional Baik melalui doa, melalui support yang bisa dilaksanakan Hadir ataupun dalam bentuk apapun Ini sangat membantu kami untuk kesuksesan acara tersebut Pemirsa umat Hindu seluruh Indonesia Kita bertemu di dalam perayaan Atau event menuju Dharma Santi Nasional tahun 2023 Dari penataran Candi Prambanan Yogyakarta Dimana Candi yang megah ini merupakan Candi tempat ibadah kita sebagai umat Hindu Dengan indah dan megah Dan di tengah-tengah kita sudah hadir tiga narasumber kita Yang akan mengupas tuntas persiapan Dharma Santi Nasional tahun 2023 Namun sebelumnya mari bersama-sama kita mengucapkan salam panganjali umat Om Swastiastu Pemirsa narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Ari Dwi Payana Om Swastiastu Pak Ari Om Swastiastu Rajang Semang Beliau adalah sebagai koordinator staf khusus kepresidenan Republik Indonesia Dan narasumber kita yang kedua Bapak Ketut Budiasu Om Swastiastu Pak Ketutu Beliau adalah sekum pengurus harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Igung Putu Alit Jaya Om Swastiastu Ibu Beliau adalah sebagai ketua Panitia Nasional Dharma Santi Nyepi tahun 2023 Pemirsa umat Hindu atau umat sedharma di seluruh Indonesia Pertama saya akan berbincang dengan Bapak Ari Dwi Payana Mengenai bagaimana kita melaksanakan persiapan Dharma Santi ini Mengajak umat Hindu untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari Terutama di dalam era sekarang ini silakan Pak Ari Nyepi itu memberikan pelajaran pada kita Memperkuat apa yang kita sebut sebagai momen yang tahunan ya Kita bisa gunakan untuk ke dalam dan keluar ya Kedalam itu istilah kita adalah mulat syarire Kita harus proteksi diri Apa yang sudah kita hasilkan selama satu tahun Kebaikan-kebaikan apa yang kita tanam Karya-karya apa yang kita sudah ciptakan Itu adalah momen yang sangat baik Karena momen perenungan itu diberikan kondisi yang cukup baik Yaitu sipeng ya, sunyi Karena dalam kesunyian, kesepian kita bisa berintrofeksi diri Dan tentu diperkuat dengan berata Karena berata itu adalah fondasi dasar kita di dalam upaya merenungkan diri Nah selain ke dalam nyepi juga bisa keluar Keluar kita bisa gunakan untuk merefleksikan Bagaimana kita membangun keharmonisan dengan sesama Bagaimana kita telah membangun keharmonisan dengan alam Dua hal itu sangat penting sekali dalam membangun kebahagiaan Seperti yang kita kenal konsep di Hitekarana ya Bahwa kita punya tidak hanya kartikal Hubungan kita dengan sang yang para Mekawi, para Yangan Tetapi kita juga harus membangun keharmonisan Dalam hubungan dengan praktik horizontal Dengan sesama manusia Sesama saudara Dan juga bagaimana kita membangun harmoni dengan alam Nah nyepi adalah momen untuk mencoba Keluar itu tadi Bagaimana kita berupaya memperbaiki Kualitas hubungan kita dengan sesama Membangun kualitas hubungan kita dengan alam Mulai berbagai kegiatan Saya kira itu esensi dari nyepi Yang harus kita refleksikan ke dalam dan luar Ini matur semua Saya kembali ke Bapak Ketut Selaku sekum Tadi luar biasa saya lihat Bapak di dalam melaksanakan yoga Kebetulan hari ini kan kita selesai melaksanakan yoga Saka Yoga Festival di sini di Penataran Nah Bapak sebagai pengurus di kepengurusan parisade Tentunya bagaimana menilai moderasi beragama ini Kalau kita kaitkan dengan aktivitas seperti yang kita laksanakan ini Saka Festival Yoga yang kita laksanakan Dikaitkan dengan moderasi beragama Sesuai dengan pandangan kita sebagai umat Hindu Terutama Bapak sebagai sesepuh pengurus di dalam kepengurusan parisade Indodharma Indonesia Silakan Pak Ketut Yoga sendiri tadi sesuai disampaikan oleh Pak Agung Ari saat tadi pembukaan Bahwa Yoga sendiri bukan penyatuan Secara fisik dia penyatuan kita yang Buana alit dengan Buana Agung Secara spiritual dia penyatuan antara Atman dengan Paramatman Jadi kalau kita sudah memahami esensi penyatuan itu Otomatis kita akan toleran Otomatis kita akan moderat Kenapa? Karena dalam setiap kita Dalam setiap manusia Setiap makhluk bahkan Ada jiwa yang sama percikan dari yang maha agung Jadi toleransinya Hindu ini bukan hanya Kamu ya kamu, aku ya aku Bukan Dia lebih advance dari itu Bahkan di dalam kamu ada aku Di dalam aku ada kamu Jadi dengan pelaksanaan yoga ini Kalau kita pahami esensinya Yoga sendiri berarti penyatuan Penyatuan antara Atman dengan Paramatman Buana Agung dengan Buana Alit Otomatis akan tercipta harmoni Kalau tercipta harmoni Otomatis kita akan toleran Kita akan Apa Memperlakukan semua Sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri Tatwa masih lah Kamu adalah aku, aku adalah kamu Kira begitu Matur semua, Pak Gertut Kita kembali ke narasumber kita Yang ketiga Yaitu Bapak Alit Jaya Kita tahu semua bahwa beliau adalah Sebagai ketua panitnya di tahun 2023 ini Untuk Dharma Santi Nasional Pak Alit kan sesuai tema kita Untuk Dharma Santi ini adalah Melalui Dharma Negara Dan Dharma Agama Kita Sambut Pesta Demokrasi Tahun 2024 Kalau gak salah seperti itu Nah bagaimana Bapak sebagai ketua panitnya nasional Mungkin ada saran-saran Atau tip Atau Seperti apa kita umat Hindu Untuk menanggapi itu Di dalam Kaitannya untuk Menyambut Dharma Santi Atau Event Dharma Santi Yang beberapa hari akan kita laksanakan Dharma Ning Negara Dharma Ning Agama Terkait dengan tema yang tadi Silahkan Matur semua Pemirsa Hanantara TV Kami dari Panitia Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1945 2023 Masehi Kami sudah memulai Beberapa rangkaian kegiatan Dan juga Rangkaian saat ini yang kita laksanakan Adalah Saka Yoga Festival Di Candi Prambanan Melalui event-event ini Kami dari panitia juga Men-sosialisasikan Apa yang menjadi tema Utama Menjadi tema Dari Dharma Santi Nasional Yang nanti akan dilaksanakan Di hari Jumat Tanggal 12 Mei Dimana Tema tersebut Melalui Dharma Agama Dan Dharma Negara Kita sukseskan Pesta Demokrasi Indonesia Beberapa rangkaian kegiatan Yang sudah kita laksanakan Disana juga kita sosialisasikan Kepada umat kita Selain Di dalam rangkaian kegiatan Kegiatan tersebut Kita juga Melaksanakan Hal-hal yang Sifatnya Tidak hanya membangun Toleransi Tetapi juga kita Memperkuat Memperkuat Toleransi Dengan melibatkan Umat-umat Dari berbagai Agama lainnya Salah satu contohnya Di kegiatan Saka Yoga ini Kita juga Mengundang Dari Lintas Agama Dengan Melaksanakan Doa Lintas agama Kita undang juga Tokoh-tokoh Agama Untuk hadir disini Untuk bisa bersama-sama Membangun Toleransi itu Dan juga Tidak hanya membangun Tapi juga mempererat Dan ini yang akan kami Sambung terus Hingga nanti Terselenggaranya Kegiatan puncak Perayaan Hari Suci Nyepi Dharma Shanti Tentunya Dengan sukses Semoga Semuanya Bisa terlaksana Dengan lancar Dan Kami Dalam Kesempatan ini Juga Memohon Dan mengajak Umat Hindu Seluruh Nusantara Untuk bisa Mendukung Pelaksanaan Dharma Shanti Nasional Nanti Baik melalui Doa Melalui support Yang bisa dilaksanakan Hadir Ataupun Dalam bentuk Apapun Ini sangat Membantu kami Untuk Kesuksesan Acara tersebut Matur semua Pak Halid Tadi memang Kita saksikan Diawali Dengan doa bersama Dari lintas agama Itu sudah Cukup menggambarkan Luar biasanya Saka Festival ini Disambut Tidak hanya Umat Hindu Peserta Dari yoga itu Bahkan seluruh umat Di Di Yogyakarta ini Dan juga Dari Bekasi Dari Jakarta Berdatangan Untuk Mengikut Merayakan Meramaikan Saka Festival ini Terima kasih Tidak kembali lagi Ke Pak Haridwi Payana Nah Seperti yang kita tahu Saat ini Situasi Tensi Politik itu Mulai meningkat Kita saksikan Bersama-sama Di media Bapak Bapak sebagai Apa namanya Staff di Kepresidenan Bagaimana Bapak Menyarankan Mengajak Mengantisipasi Agar umat Hindu Menjalankan Swadharma Bernegaranya Itu Dengan Memposisikan Diri Dengan sebaik-baiknya Agar kita tetap Mendukung Apa yang terbaik Dari pemerintah Nah Bapak mungkin Yang bisa lebih Menjelaskan Kepada umat kita Umat Hindu Khususnya di seluruh Indonesia Silakan Ya cuaca Boleh panas Tetapi kita harus Tetap dingin Tetap adem Tetap damai Karena esensi nyepi Itu sebenarnya juga Membangun kedamaian Kedamaian dalam diri Dan juga Kedamaian Bagi lingkungan Kita Konsep dalam agama Hindu Itu kan Tidak hanya Mengenal umat Saja Kita bagian dari Umat yang menjalankan Ajaran-ajaran Agama Tetapi juga Sebagai Warga negara Jadi ada Dharma agama Dan juga Ada Dharma negara Dharma agama Kita harus juga Menjalankan Segala Serada Dan juga Keyakinan Kepercayaan kita Sebagai umat Hindu Menjalankan tuntunan Suci Ajaran Weda Tetapi juga Kita sebagai Dalam Dharma Agara Juga menjalankan Kewajiban kita Sebagai warga negara Nah ini sebenarnya Dijamin dalam konstitusi Sebagai warga negara Yang baik Sebenarnya kita harus Menjadi warga negara Yang aktif Untuk Menyampaikan Aspirasi Menjadi warga negara Yang baik Di dalam Meluarkan pendapat Meluarkan pikiran Pernyataan Dan terlibat Di dalam Proses politik Dan pemerintahan Jadi ini Bagian dari Dharma negara Tetapi dalam Menjalankan Dharma negara Kita juga harus Berpegangan teguh Pada Dharma negara Agama Karena di dalam Pustaka-pustaka Suci Kita juga Memiliki Panduan Di dalam Menjalankan Dharma negara Kita Salah satunya Kita harus memilih Pemimpin yang Sesuai dengan Astabrata Pemimpin-pemimpin Yang baik Yang ada Dalam Astabrata Dalam Ramayana Itu ketika Rama memberikan Nasihat pada Adiknya Berata Itu ada Delapan kepemimpinan Idealnya Umat Hindu Bisa memilih Pemimpin yang Betul-betul Punya track record Yang baik Dalam Kegiatan Demokrasi Itu kan Pasti kita Memilih Pemimpin Pemimpin-pemimpin Yang Mengayomi Yang Menyinari Semua Itu ada Sifat-sifat Yang sudah Ada dalam Astabrata Seperti Suria Seperti Bulan Seperti Segara Itu semua Kita Dan itu Jadi ukuran Kita dalam Memilih Pemimpin Dan yang Kedua Kita juga Bisa Harus Menjadi Pendamai Pembangun Suasana Yang Cejuk Karena Perbedaan Pilihan Keniscayaan Pasti Dalam Pemilu Apapun Dalam Desa Demokrasi Itu Kita harus Sikapi Perbedaan Itu Dengan Lapang Dada Jangan Sampai Karena Perbedaan Pilihan Orang Tidak Saling Menyapa Bahkan Bermusuhan Satu Sama Lain Apalagi Menggunakan Politik Identitas Yang Akhirnya Membuat Kita Diadu Teradu Domba Satu Sama Lain Nah Ini Baiknya Umat Itu Menjadi Penyejuk Menjadi Pendamai Kita Sudah Punya Prinsip-prinsip Dasar Seperti Bineka Tunggal Lika Kita Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Sampai Pesta Demokrasi Itu Justru Menjadi Ajang Permusuhan Arena Pertarungan Tetapi Justru Menjadi Arena Untuk Menguji Sebenarnya Kualitas Pemimpin Kita Menguji Calon-calon Pemimpin Kita Dan Juga Membangun Kedamian Dengan Pilihan-pilihan Yang beragam Itu Saya kira Hal Yang harus Kita Bangun Di Dalam Pesta Demokrasi Luar biasa Penjelasan Bapak Ari Selaku Beliau Yang bertugas Di Sekitar Presiden Bahwa Kita Umat Hindu Sudah Memiliki Kriteria Kriteria Seperti Apa Pemimpin Yang kita Dambakan Untuk Kedepan Yang bisa Memimpin Kita Tidak Terlepas Dari Sastra Yang ada Di Kita Dalam Pegawar Kita Dalam Cerita Itihasa Ramayana Begitu Mudah-mudahan Umat Hindu Semuanya Ayo Bersama-sama Kita Pilih Dengan Jadi Menjadi Pemilih Yang cerdas Yang baik Dan Yang terpenting Adalah Menjadi Pendamai Di antar Semuanya Luar Diasa Kita Kembali Ke Pak Ketur Budi Asa Bapak Sebagai Yang Bertugas Di dalam Majelis Tertinggi Umat Hindu Di Parisada Sebagai Ketum Kan Kita Tahu Ini Bahwa Candi Prambanan Ini Adalah Dinyatakan Sebagai Tempat Ibadahnya Umat Hindu Saya Kira Belum Semua Orang Tahu Di Seluruh Indonesia Terutama Umat Hindu Bahwa Candi Prambanan Adalah Sebagai Candi Tempat Ibadah Umat Hindu Bagaimana Bapak Sebagai Majelis Tertinggi Menjelaskan Kepada Umat Atau Men Sosialisasikan Bahwa Candi Kita Ini Yang Kita Sucikan Ini Adalah Milik Kita Disamping Milik Bangsa Indonesia Khususnya Umat Hindu Silahkan Bapak Ketur Sebelumnya Tentu Terima kasih Dulu Kita Mengucapkan Terima kasih Kepada Pemerintah Kepada Menteri Agama Menteri BUMN Menteri Pariwisata Dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Yang Karena Ini Di bawah Koordinasi Empat Menteri Ini Luar biasa Sebenarnya Tingkat Apa Namanya Koordinasinya Tapi Atas Bantuan Pak Agung Hari Terima kasih Bapak Yang sudah Sehingga Terwujud Setelah Melalui Tahap Yang Panjang Yang Cukup Rumit Sehingga Karena Meminta Paraf Dari Empat Menteri Itu Beliau Kita Pasti Kebayang Ketingkat Kesulitannya Niki Adalah Sebuah Karunia Yang Kita Terima Di Generasi Kita Menyaksikan Bahwa 4 Kepada Dua Bumur Yang Menjadi Stakeholder Utama Dari Candi Perambanan Ini Menandatangani Sebuah Kesepakatan Bahwa Candi Perambanan Adalah Tempat Ibadah Umat Hindu Indonesia Bahkan Dunia Itu Sesuatu Momentum Yang Luar biasa Kami Pari Sade Berterima Kasih Kepada Semua Pihak Yang Sudah Berkontribusi Untuk Itu Kemudian Kami Juga Memiliki Kewajiban Untuk Terus Mensosialisasikan Kepada Umat Karena Umat Ada Problem Teknis Pasti Di Lapangan Mohon Maaf Juga Kepada Umat Yang Kadang Masih Kesini Datang Hadir Informasinya Oh Udah Boleh Masuk 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 Bayar 25 000 Kirain Gratis Nanti Bentuk Punye Kalau kita Sembayang Kemana Kita Biasa Mempunye Itu Salah Satu Bentuk Punye Untuk Perawatan Penjagaan Pemeliharaan Jadi kami Juga Akan Terus Mensosialisasikan Melalui PHDI PHDI Di Daerah Juga Kita Sebenarnya Sudah Punya Tim Kerja Tim Kerja Yang Dibentuk Oleh Kementerian Dari Kita Diwakili Oleh Pak Dirjen Dan Sudah Membentuk Tim Kerja Tim Kerjanya Kebetulan Dari PHDI Sebagai Ketua Jadi Melalui Tim Ini Kami Akan Menyusun Panduan SOP Flyer Buku Yang Bisa Memberikan Panduan Sekaligus Gambaran Jadi Kalau Umat Hadir Kesini Jadi Mudah-mudahan Sudah Ada Panduannya Kemana Dulu Rutenya Kemana Kemudian Apa Persembahyangannya Termasuk Mungkin Kalau kita Bisa Masukkan Dalam Bayangan Tiang Adalah Bagaimana Sejarahnya Prambanan Bagaimana Agungnya Candi Apa sih Ini Sebenarnya Kalau kita Kesini Siapa sih Yang kita Puja Manifestasinya Yang mana Brahma Yang mana Wisnu Yang mana Siwa Candi-candinya Jadi Mudah-mudahan Itu Akan Kita Kebut Kita Lakukan Di Tahun Ini Terima Kasih Pak Tentang Penjelasannya Bahwa Candi Ini Adalah Sebagai Tempat Ibadahnya Umat Hindu Memang Kita Sebagai Umat Hindu Utamanya Kita Pasti Mengajak Generasi Muda Menjaga Selain Menjaga Kelestarian Menjaga Kesuciannya Itu Merupakan Tugas Kita Dengan Senang Hati Bahwa Candi Yang Begitu Megah Ini Kita Bisa Pergunakan Sebagai Tempat Ibadah Selain Tempat Destinasi Wisata Tidak Hanya Wisatawan Dalam Negeri Bahkan Mancan Negara Begitu Agongnya Yang kembali Lagi Kepada Ketua Panitya Dharma Santi Kan Kita Tahu Beberapa Hari Lagi Kita Akan Mempering Atau Merayakan Bersama Dharma Santi Dengan Bapak Presiden Apa Yang Bisa Di Update Dari Rangkaian Acara Ini Sampai Nanti Puncaknya Dharma Santi Mungkin Bapak Ketua Bisa Membagi Kepada Pemirsa Hanantara TV Yang Menyaksikan Pada Kesempatan Ini Silahkan Pak Terima Terima Kasih Pemirsa Hanantara TV Dari Kami Kepanitiaan Dharma Santi Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1945 Sudah Menyusun Agenda Kegiatan Yang Nanti Menjadi Acara Di Puncak Acara Dharma Santi Nasional Beberapa Agenda Sudah Kami Susun Kemudian Panitia Sudah Bekerja Kegiatan Kegiatan Pelatihan Persiapan Persiapan Bidang Perlengkapan Bidang Komunikasi Kemudian Kesenian Semua Sudah Melaksanakan Persiapan Persiapan Harapan Kami Tentunya Semuanya Bisa Berjalan Dengan Lancar Dari Kepanitian Yang Sudah Bergiat Kami Juga Memohon Dukungan Dari Semua Pihak Yang Tentunya Akan Dapat Hadir Memberikan Support Kepada Kami Selain Itu Juga Tentunya Hal-hal Yang Lain Yang Terkait Dengan Persiapan Kami Juga Akan Koordinasikan Dengan Seluruh Organisasi Kemasyarakatan Hindu Yang Ada Baik Di Pusat Jakarta Dan Juga Di Daerah Tentunya Tanpa Kolaborasi Yang Penting Kolaborasi Dengan Seluruh Organisasi Kemasyarakatan Dari Pimpinan Tertinggi Sampai Dengan Organisasi Kemasyarakat Yang Di Daerah Kita Juga Tidak Dapat Melaksanakan Semuanya Dengan Baik Dengan Kolaborasi Ini Internal Kita Kita Harapkan Semua Rangkaian Acara Dalam Perayaan Hari Suci Khususnya Di Puncak Acara Dharma Santi Ini Bisa Berjalan Acara Demikian Kami Kira Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Pemirsa Anantara TV Dan Umat Sedarma Yang Berbahagia Demikianlah Perbincangan Kita Dengan Ketiga Narasumber Kita Yang Luar Biasa Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Di Tempat Yang Kita Sucikan Yang Kita Banggakan Pelataran Candi Prambanan Yogyakarta Sebagai Tempat Ibadah Umat Hindu Dan Destinasi Wisata Tidak Hanya Wisatawan Di Dalam Negeri Namun Sampai Kemanca Negara Kita Bangga Sebagai Umat Hindu Dan Kita Sudah Mendengarkan Bagaimana Penjelasan Bapak Ketua Kita Di Dalam Menuju Event Dharma Santri Nasional Persiapannya Dan Apa Saja Yang Sudah Dilaksanakan Mari Bersama Sama Kita Berdoa Semoga Perayaan Dharma Santri Nasional Nyepi 2023 Bersama Presiden Republik Indonesia Dapat Terlaksana Dengan Baik Dan Lancar Labda Karya Mari Bersama Sama Kita Tutup Dengan Puja Prama Santri Om Santri 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 Om Sama Do Sama 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 Drobi Sama 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 D Hobby Sama Sama